Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Arman Suryodogra Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi bagaimana cara membeli coin crypto Atau aset crypto di Indodax, jadi ini merupakan marketplace, bitcoin dan crypto exchange yang ada di Indonesia Kelebihannya disini sudah banyak sekali yang sudah menggunakan website ini atau aplikasi apabila di android Sudah 4 juta lebih, hampir 5 juta pengguna Dan ini lebih penting lagi, sudah ada izin dari Kementerian Perdagangan Ada dilindungi oleh Bapeti, Kominfo Dan ini untuk ISO standarnya Dan disini bisa memilih banyak sekali aset crypto Yaitu coin XRP, BNB, FTM, BOTX, BotX Coin Indodax itu sendiri merupakan platform jual-beli marketis aset crypto terbesar di Indonesia Dengan hampir 5 juta pengguna yang sudah terverifikasi Ini menjadi catatan bahwa harus verifikasi wajah, nama, identitas Bisa diminta EKTP juga dan nanti diverifikasi manual oleh petugasnya disana baru bisa membeli aset di Indodax ini Ini bisa juga menjadi akun pembayaran dari mining juga Jadi kita bisa melakukan jual-beli aset crypto seperti bitcoin, ethereum, ripple dan coin-coin lainnya Dan ini lumayan update sih coin yang ada disini Apabila ada coin baru, altcoin, akan langsung ada disini Jadi bisa jual-beli aset crypto Dengan deposit melalui semua bank lokal Ini kelebihannya Atau jual aset crypto dengan mengkonversikan menjadi rupiah secara instan Dan biaya trading dan persentase penarikan 0% Jadi lebih banyak untungnya Ini lebih penting lagi transaksi 24 jam Tidak bergantung pada jam kantor Bahkan pada hari libur Ini cukup penting sekali Apabila membutuhkan dana yang segera bisa segera dicairkan Ini merupakan fitur unggulannya dari Indodax ini Yang paling utama yaitu keamanannya Menggunakan autentikasi multifaktor kombinasi verifikasi via email dan SMS jadi Google Authenticator Dan menjamin setiap transaksi ditanda tangani serta divalidasi oleh kamu sendiri Misalnya menggunakan Google to step verification seperti ini sih Jadi kita download aplikasi tambahan Google Authenticator yang berfungsi untuk mencetak kode yang akan diperbarui setiap waktu yang ditentukan Jadi apabila dipeda device atau bukan si pemiliknya akan lebih kesulitan lagi Jadi ini bisa menggunakan aplikasi tambahan tadi atau menggunakan USB ini Jadi hanya kodenya itu tersimpan di USB ini dan apabila kita colokan langsung terbaca kodenya Bisa juga melalui SMS Jadi aset kita yang di crypto tadi karena tidak ada kantornya atau apanya bisa lebih aman Sebagai penjaminnya Kodenya seperti ini akan selalu diperbarui Dan membuat bisa lebih aman Fitur lainnya yaitu kemudahan bisa melacak transaksi jual yang dapat diakses melalui PC, tablet, maupun smartphone Dan efisien, store rentari rupiah mempunyai aset crypto dengan cepat tanpa penundaan dalam waktu kurang dari satu hari Ini lebih penting lagi Biasanya sih lebih dari satu hari Ini cukup kurang dari satu hari Dan ada call center-nya Apabila ada gangguan atau memerlukan bantuan Ada support systemnya Ini merupakan penjelasan dari aset crypto Di sini juga ada kalkulator aset crypto dan harga saat ini Atau BTC itu 715 juta rupiah Ada versi aplikasi yang ada di smartphone Seperti ini Ada nominal aset kita Dan coin-coin apa saja yang kita miliki Ini untuk yang versi desktop Ada listing aset kita Ada grafiknya Ada harga nominal berapa Ada kenaikan ataupun run berapa persen Dan ini tampilan ke Listing dari coin-coinnya Yang jelas ini coin tertua yaitu Bitcoin Ada di sini Harganya ini selalu update Secara real time Dan ada listing dari coin yang lainnya Ada banyak sekali di sini Kelebihannya tadi karena sudah dilindungi oleh Bapati Jadi uang yang kita storekan itu Tidak bisa semena-mana digunakan oleh Indodax ini Jadi lebih hati-hati Dibandingkan menggunakan website atau situs yang lain Yang belum terjamin oleh Bapati Maupun Kominfo Jadi situs yang lain yang tidak di Injin oleh Bapati maupun Kominfo Maupun Kementerian Perdagangan Bisa saja sewaktu-waktu Situs atau aplikasi tersebut Menghilang dari peradaban Dan uang yang terlanjur kita Storkan itu akan lenyap begitu saja Dan itu saja yang ingin saya sampaikan Bagaimana cara membeli aset digital crypto Atau coin crypto Melalui Indodax Apabila ada yang ingin bertanya Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton